Ada aku pengen hak aku aja sih, pengen hak aku, terus dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dia bikin. Sampai mungkin, sampai sih terlaporin juga ini. Ada keterangan tambahan, ada bukti tambahan, dan juga tadi ada beberapa dari pihaknya, manajemennya Kak Fuji sudah diperiksa juga tadi siang. Cuman untuk hari ini khusus juga Kak Fuji sudah membawa beberapa bukti dan juga keterangan yang harus lebih dipertajam lagi untuk menguatkan konstruksi hukum atas laporan tersebut. Oke? Ada komentar sendiri, terus dengan pelapor-pelapor? Belum, belum. Secara pribadi mungkin nggak gugugun Fuji? Hmm, aku hubungin dia nggak dibalas sih. Oh, terakhir mungkin kenapa nanti mau hubungin si manajemen diri? Dulu sih seri, tapi nggak pernah dijawab sih ya. Nggak ada etikat baik, dari awal aku bilang nggak ada etikat baik, jadi yaudah. Oh, berarti kelas apa di blokir, karena gimana sih? Hmm, nggak di blokir sih. Hmm, gitu aja, pokoknya nggak dibalas. Cuman dianggulin aja berarti? Fuji mungkin menegaskan manajemen ini BTR hubungan dulu. Silahkan tanya Bang Sandi. Gimana, Bang? Terlapornya sendiri? Boleh dijelasin. Ini biar pihak polisi yang dijelasin. Oke. Ya? Oke. Siap, terima kasih. Keterangan tambahan. Keterangan tambahan, termasuk juga bukti surat, bukti capture. Juga ada tambahan informasi yang kau disampaikan. Karena mungkin kemarin setelah pemeriksaan pertama dibutuhkan lagi keterangan berikutnya. Juga tadi udah ada tambahan dari pihak manajemen sudah dibutuhkan juga. Tinggal menunggu tambahan dari salah satu pihak manajemennya Noti sendiri juga sama si pemilik produknya juga akan dipanggil nanti secara resmi untuk dipintai keterangan tambahan untuk menguatkan konstruksi hukum yang kita laporkan. Atau mungkin diantaranya tadi tambahannya apa aja, Bang? Ya itu kan isi BAP nggak boleh kita sampaikan karena sifatnya rahasia. Tapi intinya semua keterangan yang diperlukan oleh pihak manajemen tadi sudah disampaikan sama KAUTI dan juga tadi disampaikan juga masih perlu beberapa bukti juga saksi yang perlu ditambahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atau tadi buktinya mungkin ada bukti pelan saksi atau pemeriksaan di seluruh kan? Lebih kepada bukti-bukti ini sih, bukti-bukti semacam kayak capture dan juga bukti-bukti ada transfer yang udah di-transfer dari pihak produk sendiri, klien sendiri. Jadi diminta dipertajam, diperjelas dalam tambahan BAP tadi. Berarti yang terlaporin di kisah hari ini berapa orang? Terlapor? Terlapor belum ada ini? Oh belum ada. Saksi? Saksi. Saksi kan pelapornya KAUTI, tapi beberapa saksi dari pelapor dari pihak manajemen dan juga nanti akan ditambahkan dari pihak milik produk itu sendiri. Berarti total berapa, Bang? Hari ini? Iya. Hari ini baru dua orang? Dua orang. Dua orang ya? Dua orang hari ini. Memang belum ada itikah baik dari pihak sana ya? Jadi sementara ini belum ada informasi. Bang, satu hari ini masih serius untuk menangani kasus ini? Apa maksudnya orang mau menjarahin si terlapor? Atau memang mau kasih atas segera? Atau memang mau uangnya kembali sih, Bang? Semuanya harus dijalankan. Proses hukumnya harus berjalan. Terlepas nanti ada mediasi ataupun mungkin pertemuan yang untuk kita di pertemuan sama siap mereka. Kan memang itu nanti akan harus kita ikutin prosesnya. Tapi intinya dari klien kami sendiri ingin proses hukumnya berjalan sampai selesai. Kalau uang ini kembali berarti ada upaya perdataan juga nanti, Bang? Nah, kita fokus di pidananya untuk hukum pidananya. Kalau masalah pengembaliannya nanti itu di luar dari proses hukum yang sedang kita jalani. Ada jumlah penuh yang terang tambahan lagi, Bang? Sementara masih yang kemarin. Berapa, Bang? Lupa. Banyak. Gak ada, aku pengen hak aku aja sih. Pengen hak aku. Terus dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dia bikin. Sampai mungkin si terlaporin di penjara, mungkin bisa terus dibuat? Dari awal aku gak pernah ada niat buruk sama siapapun, tapi proses hukum tetap berjalan. Aku dari awal udah minta ikat baik, aku cuma minta hak aku. Setahun kah, hampir setahun aku diem. Cuma minta hak aku. Tapi gak di tiket baik, yaudah tetap. Oke. Terima kasih.